Ternyata kali yang gila, jadi bingung Halo dok, ini ada pertanyaan lagi dok Dari Ibu Ira Dok mau bertanya, jika mau deteksi dini demensia Sebaiknya melalui telemedicine atau datang langsung dok Dan baiknya merujuk ke dokter mana Apakah ke konsultan geriatri atau psikiatri Untuk ibu saya yang berusia 76 tahun Terima kasih dok Jadi gini, biasanya yang terjadi adalah Di telemedicine itu kita akan sulit Sulitnya dalam hal begini Apalagi deteksi dini ya Kalau yang dimensianya sudah berat, kita kelihatan dalam medisine Tapi kalau dini itu sulit Karena kadang-kadang dimensianya ini Sesuatu yang mungkin bisa diperbaiki loh Kalau dimensianya mungkin karena gangguan hormon tiroid Kan harus pemeriksaan fisik Nah setelah dikasih obat tiroid bisa membaik Nah masa cuma Kan deteksi doang Ya bu, kayaknya itu demensia Terus gak tahu bu, dapat saya ngeperiksa Kan jadi bingung Nah jadi makanya lebih baik periksa Kemudian akan sulitnya untuk telemedicine adalah begini Kita akan tanya ya Tidak mudah tanya, jangankan orang yang agak demensia Oh ibu saya itu kalau ditanya lewat video pol itu pasti yang kelihatan di saya itu kuping dia Kok bukan luka dia Nah gimana caranya kita bisa lihat Nah dia kan gak denger dia Apa dokter gak denger ngomong apa sih gitu kan Nah atau misalnya kadang-kadang kita kalau ngomong langsung kan bisa ngomong ya Ibu kita tes MMSE ya Coba ibu bilang ya Nah coba ibu bilang namun tanpa bilang Nah nanti kalau dia lewat HP kadang-kadang kedengerannya apa dokter namun gila Nah bingung kan Jadi dokternya kali yang gila Nah jadi bingung kan Maksudnya ini jadi peliru gitu kan Nah jadi oleh karena itu akan lebih baik kalau deteksi dini Apalagi dini ya bu ya Nah itu lebih baik orangnya di bawah Nah kalau psikiatri mungkin enggak ya bu ya Nah biasanya kita awal itu adalah pengkajian dulu untuk dokter geriatri Kemudian nanti kalau memang diperlu dikonsulkan untuk dokter seram Atau dokter jiwa atau dokter yang lain baru dikonsulkan Baik terima kasih banyak dok atas penjelasannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!